Dan Jakarta ini satu dari sedikit kota, satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta, selama ratusan tahun, betul tidak silen? Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Karena itu, bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu, kita semua peribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mau menyerah yang kena telur, jadi waktu jamannya Pako, jadi bener, saya pernah diberangkatkan ke Maroko, gitu. Berangkat dagang di Maroko, buang makan 1 juta sehari, pesawat, tiket, udah dijamin. Dulu, sama Pako, dagang di balai kota, bisa, dagang di balai kota bisa, karena udah gak jangkauan, Pako. Saya ucapkan terima kasih dulu, saya diberangkatkan ke Maroko, waktu itu. Terus, lapangan banteng, gitu. Jadi, dagang di balai kota, iya, dagang di balai kota, iya, kasab laka, iya, kasab laka, gitu. Jadi, buat acara makan, ya? Iya, acara makan di kasab laka, dong. Tepat ini, ya? Hebat sekali, Pako. Iya, karena saya dagangnya hari-hari di apakan maceng. Oh, udah tinggal lepas, seperti itu? Iya, dari gojek, dari apa, udah di balai kota udah gak bisa dagang lagi. Masa? Iya, udah gak bisa, telah telur, jadi kurang diperhatikan, gitu. Jadi, ini udah bisa promosi, Pako. Di luar, Pak, diangkutkan telur berapa kali, saya diangkutkan, gak dikasih tepat. Saya di pantai tahun 1977, jaman terminal udah ada di sini. Itu gak ada tempat buat datang? Gak ada, Pak. Gak ada. Dari tahun 1977, saya udah di sini, jaman terminal. Maka, namakan maceng, karena telur lakukannya, saya udah dari kecil di sini. Mana, sampai, berapa kali diangkutkan, gak dikasih tempat sampai sekarang. Saya bilang, saya kan nolak ke mayoran, ada kan di... Hapusnya boleh, hapusnya boleh. Iya, dikasih tepat. Maksudnya diangkutkan, gitu, Pak. Kalau itu, gak boleh fungsi, ya? Iya, Pak. Gak boleh fungsi, gak boleh. Bukan, Pak. Apa liatnya? Iya, karena di luar, Pak, keraturnanya di depan. Lalu, Pak, lihat. Bikin ini aja, rame-rame, bikin surat. Iya, gimana, Pak. Setiapnya, sediain berapa tempat titik. Saya di luar negeri pun, tempat wisata gitu, tuh masih ada titik buat orang dagang. Iya, saya diberi. Hanya saja titiknya, tapi gak boleh banyak, udah tentuin, tentuin gitu, Pak. Ketutu MKM, ya, Pak. Bisa yang terkenal, berapa titik, itu masih gitu. Masih panasnya. Iya, masih panas, Pak. Iya, buat Bapak, saya gak bisa ngasih apa, iya, gak bisa ngasih apa. Terima kasih banyak, saya bisa berangkat ke Maruku, gitu. Iya, masih di mall, di mall langsung. Orang suka gak makannya? Wah, berebut, Pak. Jadi makan, ya, telur itu bukan keras telur, baik berebut, ambil telurnya aja, gitu. Jadi, berapa, pakai uang sana, Pak, bayarnya, Pak. Pakai uang Maruku, gitu. Ini udah tau Maruku lah, ya. Iya, berapa, kan, Pak. Kalau yang suka keras telur, ini yang lapangan banteng. Pesannya, ya, nih, tinggal lihat nomor WhatsApp, Facebook, YouTube, juga Instagram. Ya, jadi yang beliau dari tahun 73, ya. 77 di dalam kapal, Pak. Gak ada perhatian dari pemerintah, Pak. Jaman Bapak, saya bisa dagang di balik kota, telur. Dagang saya sekarang udah gak bisa dagang lagi, Pak. Setiap hari ini, Pak. Ayo, Pak. Pak jalanan sukses, Pak. Iya. Makasih banyak, Pak. Saya mau jagain dagangan, Pak. Saya mau jagain dagangan. Api, api, api. Makasih banyak, Pak. Oke. Oke. Terima kasih telah menonton!